Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Kimi ID Channel pembelajaran kimia Belajar kimia lebih nyata Hari ini kita akan belajar tentang Pembahasan soal materi redog dan sel elektro kimia Di part keempat ini Ada 10 soal Soal nomor 31 sampai nomor 40 Jangan lupa Like, subscribe Video terbaru dari channel Kimi ID Soal nomor 31 Data potensial reduksi Ini potensial duit dari CR 3 plus menjadi CR N0 nya 0,71 NI 2 plus menjadi NI N0 nya 0,25 Pada suatu sel volta berlangsung reaksi 2CR plus 3NiCl2 menjadi 3Ni plus 2CR3 Potensial sel N0 reaksi tersebut adalah Jadi CRnya yang mengalami oksidasi yang ini mengalami reaksi Jadi Kalau cara gampang ya, cara cepatnya ini Yang mengalami oksidasi Nanti CRnya ini dibalik Ini menjadi plus 0,71 Satu tinggal menyebabkan min 0,53 Itu cara cepatnya semacam ini Atau bisa kita tuliskan reduksinya itu NI Oksidasinya CR Jadi min min Jadi plus 0,4 Nomor 32 Korosi dari logam besi menghasilkan karat Rumus kimia karat besi adalah Ini bisa kita bahas Ion Fe2 plus bergabung dengan ion OH- Membentuk FeOH2 kali Pada akhirnya FeOH2 kali yang terbentuk bergabung dengan gas oksigen Dan air membentuk karat besi dengan rumus Fe2O3X2O Kalian nomor 33 Pada elektrolisis cairan Matrium, klorida Pada kotode dan anoda Berurut-urut dibebaskan Elektrolisis cairan Ini yang harus kita Kata kuncinya disini Ada cairan Ada lelehan Ini yang harus kita Apa? Cairan Sama dengan lelehan Artinya air maupun elektroden tidak ikut reduksi Atau teroksidasi Natrium, klorida memiliki Na plus dan anion Cl min Nah, jadi reaksi semacam ini Untuk dikatode Na plus menjadi A Anoda 2Cl min Jadi Cl2 Nomor 34 Ini potensial reduksinya Maka potensial standar Bagi reaksi Mg Plus Cu2 Menjadi Mg2 Plus Cu adalah Jadi disini Kalau Mg-nya Ini cara cepatnya Jadi Mg mengalami oksidasi Ini adalah potensial reduksi Kita cari 1-1 Jadi Mg 2 Ag Ini plus 3,12 V Ini Ag-nya Ini Temu Untuk Cu-nya Seperti ini Kita Lihat disini Ag-nya ini kita Hilangkan Ag-nya disini Jika tertemu Plus 2,6 Nomor 35 Pada elektrolisis lalean MgCl2 Dengan elektrode grafik Di katode akan dihasilkan Di mana syarat katode harus positif Anoda Dekatif Dekat yang dihasilkan Dialah logam Mg Oke 36 Reaksi terjadi pada anoda Dan sel kering Atau sel eklensi Adalah Sel eklensi terdiri atas Silindersing Yang berisi pasta Pada campuran batu kawi MnO2 Salmia NH3 Karbon Dan sedikit air Jadi sel ini tidak 100% kering Zinc berfungsi sebagai anoda Sedangkan sebagai katode Diberangkan elektrode inet Yaitu Grafit Yang dicelupkan di tengah-tengah Pasta Pasta itu sendiri Berfungsi sebagai Oksidator Reaksi yang terjadi Dipada katode adalah Mn-nya Jadi Mn2O3 Pada katode Zn-nya Sehingga reaksi totalnya Semacamnya Nomor 37 Arus listrik yang sama Dihazirkan melalui Larutan Cu So 4 Dan terbentuk Ag NO3 Jika pada Proses elektrosis terbentuk 6,35 gram Cu Maka masa Ag yang terbentuk adalah Ini dari perhitungan Ini perusahaan reaksinya Jika cikgu ini Merupakan Larutan Pertama Dan akhirnya Merupakan larutan Kedua Ini kita bandingkan Ini masa ekvivalenya Untuk cikgu-nya Per dua Karena ini Melepas dua elektron Untuk akhirnya Satu Karena hanya melepas Satu elektron Sehingga Ini rumus yang kita gunakan Di masa ekvivalenya Sudah kita hitung Untuk E-nya C1-nya akan menemukan 3,1,2,5 Untuk E2-nya 108 Kita masukkan Untuk M2-nya Dari rumus ini M1 per E1 Kita masukkan Masih-masih 0,35 Kali 108 Per 3 1,75 Di liat umur 21,6 Gram Nomor 38 Diketahui Untuk cikgu Potensial Tandanya Nolnya 0,34 Untuk akhirnya 0,8 Nah disini Sama reaksinya CGU Sebagai Mengalami oksidasi KG-nya Mengalami reduksi Jadi ini Dibalik Sekiranya Kemudian Min Kalau cara Cara cepatnya Dikal Menjubahkan Min 0,34 Ditambah 0,8 Atau Kalau misalnya lain Kalau pakai Kita pilih Rumus Minus Ya ini Jadi Tinggal kita Apa namanya Minus Plus 0,34 Dikurang 0,34 Sama saja 39 Perhatikan Persamaan Reaksi Berikut Ini untuk Potensial Reduksi Ag 0,79 Plus Mg-nya Min 2,34 Harga Nol Dari reaksi Tersebut Adalah Jadi kita Tinggal Merubah Saja Supaya Ini bisa Menjadi Positif Yang memungkinkan Mg ini Kita Ubah Menjadi Oksidasi Atau Mengalami Oksidasi Sehingga Jadi plus Plus Jumlahkan Ya Jumlahkan 3,3 Plus Nomor 40 Jika Elektroisir Larukan HCL Dengan Elektrode C Dan Kuat Arus Yang Digunakan Dalam Nol Pemasa Tepara D Maka Masa D Untuk Rang D D D D D 1 D D 1 Tambah 1 2 Per 2 Elektron 0 1 Gram Yang Masa D Terbentuk 0 1 Oke Tadi Pembahasan Soal-soal Di Part Keempat Nomor 31 Sampai 40 Dari Redox Dan Sel Elektro Bermia Bila Ada Perkanyaan Atau Hal Yang Kurang Jelas Bisa Dituliskan Di Komentar Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Jangan Lupa Tekan Logo Lonceng Agar Tidak Tertigal Video Terbaru Dari Channel Jimmy Heidi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Subscribe Dan Berkantung Jika Tertigal Video Terbaru Dari Channel Jimmy Heidi H , Ah Lupa Tertigal Tertigal Tril methodology Tertigal